Warga Utara Gaza yang menuruti perintah evakuasi Israel ke selatan Iniklav tersebut mengaku di pembahardir saat perjalanan mengungsi Serangan udara Israel disebut mengenai rombongan pengungsi pada Jumat 13 Oktober 2023 Perintah evakuasi militer Israel sendiri melalui berbagai kecaman Berbagai pihak menilai tidak mungkin melangsungkan eksodus massal 1,1 juta penduduk utara Gaza dalam kurun waktu 24 jam sebagaimana tingkat Israel Hamas mengklaim militer Israel memperbar di rombongan pengungsi di tiga lokasi di selatan kota Gaza hingga menewaskan 70 orang Militer Israel ingin berkomentar mengenai insiden tersebut Dua orang saksi mata menyebut sebuah serangan udara mengenai rombongan mobil pengungsi di dekat daerah Al-Balah, Gaza Salah seorang pengungsi, Faiza Hamoudi menaku melihat setidaknya dua mobil yang diletakkan saat evakuasi Faiza Hamoudi menaku sedang menyevakuasi diri bersama keluarganya saat kejadian Ia menyebut rombongan pengungsi yang terkena serangan tidak berada jauh di depannya Insiden ini juga dikonfirmasi oleh seorang saksi lain Belum diketahui berapa jumlah warga Palestina yang bersedia mengungsi ke selatan Sebagian warga dan organisasi kemanusiaan telah menyatakan akan tetap berada di Gaza Utara Pasukan Israel disinyalir hendak meluncurkan serangan daerah ke jalur Gaza dan mengonsentrasikan sekitar 360 ribu pasukan di perbatasan Namun, keputusan final mengenai serangan daerah disebut Belum diputuskan Lebih dari setengah warga Palestina di Gaza merupakan keturunan pengungsi dari Perang Arab Israel 1948 Saat itu, ratusan ribu orang diusir atau mengungsi dari wilayah yang kini menjadi Israel Serangan udara Israel sejak akhir bukan lalu pun menimbulkan masalah pengungsian tersendiri di Gaza Perserikatan Bangsa-Bangsa atau BPP melaporkan setidaknya 423 ribu orang di Gaza terpaksa meninggalkan Amerika karena bombardir Israel